Bagaimana seekor induk burung nelang melatih anaknya agar kelak anaknya itu bisa menjadi burung yang bukan hanya mandiri tetapi dapat menjadi burung yang tangguh dalam menjalani kehidupannya yang penuh dengan tantangan Rupa-rupanya sesuai burung itu tidak melatih dengan cara yang mudah dan enak, serbalunak dan menyenangkan Konon katanya burung nelang itu sengaja seekor induknya itu akan membuat sarang bukan di tempat yang nyaman tetapi di puncak-puncak buat yang tinggi bahkan di tebing-tebing yang begitu curang dan dia melapisi sarangnya bukan hanya dengan bulutnya yang lembut tetapi dibuat dari duri-duri yang kasar baru kemudian dilapisi dengan bulu-bulunya yang lapisi telur-telurnya tetapi setelah telur itu menetas setelah beberapa lama bulu-bulu itu akan dibuat sehingga terjadi ketidaknyamanan bagi anak itu karena duri-duri dari alas sarang itu menusuk di tua anaknya ketika si anak itu mulai tambah besar maka juga sarang itu akan digoncang-goncang si anak dipaksa untuk keluar dari sarang bahkan dipaksa untuk keluar dari sarangnya dan terjun untuk melatih si anak itu bisa tertarik bisa dibayangkan seandainya anak burung itu tidak dilatih seperti itu maka dia akan menjadi seekor burung elang yang lemah jadi kita lihat susrah induk burung melatih anaknya bukan cuma dengan cara yang enak dan nyaman tetapi pengalaman yang keras yang mungkin menyakitkan dan menyulit dipakai supaya dia menjadi kuat menjadi tanggung saya merefleksikan kehidupan kita yang kita alami dimana di dalamnya Allah juga mendidik kita melatih kita bukan hanya pengalaman yang melalui pengalaman-pengalaman yang enak dan menyenangkan tetapi pengalaman-pengalaman yang menyulitkan sekalipun dipakai oleh Allah untuk membentuk hidup kita agar semakin kuat agar semakin tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan oleh karena itu ketika kita memasuki dan menjalani kehidupan yang mungkin tidak menyenangkan maka seharusnya kita tidak lalu menyalahkan tidak lalu memperlantai tetapi meyakini bahwa melalui jalan yang tidak menyenangkan itu ada maksud dan kebaikan Tuhan yang sedangnya terunjukkan bagi kita kita melihat bagaimana Yusuf yang menjalani kehidupannya juga melalui perjalanan hidup yang sangat menulitkan dan pahit buat dia dibuang ke dalam sumber kakak-kakaknya dia dijual sebagai budak bahkan hidup sebagai budak juga bersama dengan orang mesin tetapi dia menjadi seorang penguasa yang besar orang kedua setelah dirawat dan setelah dia mendapat tempat kedudukan yang seperti itu ketika saudara-saudaranya datang dia merefleksikan perjalanan hidupnya yang baik itu bukan di dalam rangkaian atau rencana kejahatan semata dari adik-adiknya, dari kakak-kakaknya dan saudaranya itu tetapi dia menempatkannya di dalam perancangan Tuhan yang dia yakin untuk menyatakan kebaikan bagi diri dalam kejadian 45 ayatnya yang kelima ketika dia berhadapan dengan kakak-kakaknya ketika kakak-kakaknya datang ke mesin untuk meminta bantuan meminta pertolongan untuk bahan makanan bahkan di hadapan mereka kakak-kakaknya itu dia mengatakan tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku mesin sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahulikan selama melalui berbagai macam pengalaman di depan kita suka dan duka Tuhan sedang membentuk hidup kita dan kita yakin juga kebaikan Tuhan yang terus menyertai kita di jalan hidup kita Tuhan yang terus membentuk kita di jalan hidup kita oleh Yesus Tuhanku apakah yang Tuhan lagi jika dia pandu ku tidak melepaskan tidak melepaskan asal imanku teguh suka duka di pakaian untuk membaikanku suka duka di pakaian untuk membaikanku di jalan hidup kita di jalan ku yang berikan ibunya hatiku bila tiba pencobaan di kuatkan imanku cita aku kehautan dan langkahku tak tetap dari cadas di depanku datang air yang sedap dari cadas di depanku datang air yang sedap Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati